hai hai baik assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel master hemat di sebelah saya ini sudah ada Dayatsu terios tahun 2017 ini versi Dayatsu terios extra X ya jadi ini versi terendahnya dengan harga bekasnya sekarang itu cuma 120 jutaan pokoknya lebih murah daripada mobil LCGC baru jadi mobil terios ini mobil bersesi rendah tapi berbode gagah CC nya paling rendah memang daripada mobil-mobil SUV yang lainnya ini saya mungkin bisa nyebutnya low SUV ini pilihan terlebih baik menurut saya daripada anda beli mobil LCGC harganya dibawah LCGC oke lebih lanjutnya langsung aja kita review lebih detail seperti apa interior exteriornya dan seperti apa kondisi mesinnya oke check it out dari depan memang mobil ini gagah ya ini sudah ada lampu DLRA nya kemudian ini headlamp sama ini hid ya lampu hid sama ada fog lampnya kemudian ini lampu sen lampu senja juga ada pokoknya ini sudah lengkap grillnya cukup keren ya terus kemudian bagian bawah juga ada grillnya terpisah atas sama bawah terpisah bar yang cukup tebal sehingga membentuk kesan membentuk huruf X seperti itu nah ini kakak yang punya mobil ini mobilnya cukup tinggi jadi memang ini mobil mobil sudah kelas SUV sebenarnya ini mini SUV tapi dan terkesan gagah memang ini sebenarnya kalau mobil sekarang di sini kan pilar ini biasanya ditemin ya jadi terkesan floating atapnya tapi ini asli seperti ini ala-ala Fortuner gitu jadi floating bagian belakang belakang dan pilarnya ada di sebelah sini yang pasti dengan si bocil dong dan temen-temennya ini masih terbawa khasnya si rasterios yaitu roda nempel di bagian belakang ala-ala Jeep gitu kalau dengan terios yang 2018 ya itu sudah tidak ada nih roda ini nih sama untuk yang 2017 yang pasti si ininya udah light berbentuk huruf C gitu ini keren banget yang bikin tambah gagah adalah ininya spoiler belakangnya udah ini ada lamp untuk mundurnya nah kemudian untuk versi terendah ini ini eh menggunakan velgnya masih velg kaleng dengan diameter velg itu ring 16 sehingga cukup tinggi cukup cukup gagah apalagi menggunakan penjangan cukup tebal ya sehingga ini memang memberikan kesan yang lebih tinggi kemudian pada bagian bodi ini ada dobel ya ada apa untuk untuk lampu sennya sen pada bodi pada saming bodi dan dobel biasanya kalau udah ada ini itu di sini nggak ada tapi ini ada ada bagian sepian ada di bagian bodi juga ada sehingga memberikan notifikasi yang lebih kepada para pengendara di kanan kirinya Oke ini saya ditemani tiga kucil-kucil yang cukup aktif di sini satu dua tiga ini mobil memang luas sehingga eh dipakai buat larian juga masih cukup lebar untuk anak-anak ini depan ke belakang sampai belakang pun juga ada seatnya ada kursinya sehingga ini eh mpv SUV 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 MPV ya pokoknya SUV yang ada tiga baris kursi sehingga muat tujuh penumpang say hello hello berikut layout interior dashboardnya sudah disediakan dilengkapi dengan dual airbag pada kemudian kepada penumpang depan terus kemudian ini belum LCD ya kalau untuk versi yang lebih tinggi mungkin udah-udah pakai LCD tujuh inci ini pakai bahwa masih pakai double din terus pada bagian atas ini lampunya nah seperti itu ada lampu kemudian ya dipendek pada lampunya ini bisa dua-duanya kemudian di sini viselnya belum ada penintimeror nya belum ada cerminnya kebagian kemudian belum ada cerminnya masih kosong bagian pintu ini pintu utamanya ini masih plastik keras ini juga keras kemudian ini keras semua ya plastik semua di sini nah jadi cuma aksen perubahan perbedaan aksen warna doang kemudian sistem listrikkan semuanya udah ada ya ini karena saya tidak megang kuncinya lengkap kemudian sistem listrikkan untuk power window kemudian kemudian untuk storage pada bagian penumpang pintu penumpang itu ada storage tipis dan ada satu tempat botol ini untuk apa namanya cengkeramannya tangan ada dua sehingga teksan sporty ya kemudian ini storage utamanya ini cukup sempit ya sempit ini sempit cuma walaupun ada dua ini sama ini kecil saya saya bilang ini storage nya cukup sempit sebaik dengan head unit yang ini double din ya belum panel layar tentu itu ada buat penyimpan kartu kemudian ini tanggol AC dan blower kemudian disini ada storage kecil kemudian pada bagian ini ya bagian handrim itu biasanya dibuik disini tuh ada armrest dan storage disini enggak ada untuk terios tapi ini ada storage storage sempit untuk bisa menaruh handphone dan ini buat tempat botol bagian belakang kemudi ada satu storage kecil untuk tempat uang ya kemudian bagian pintu sama ya satu tempat botol sama storage ada di armrest kemudian bagian kemudi saya arahkan ini kemudiannya masih fix ya belum ada apa namanya pengatur ketinggian dan pengatur jarak jadi masih fix seperti ini dan ini ini model SUV sehingga ini kemudian menurut saya rendah dibandingkan dengan sedan ya sedangkan cukup tinggi ini ada tambahan untuk biar lebih mudah untuk melakukan kemudian oke teman-teman semuanya saya sudah berada di bagian kursi paling belakang ya ini sebenarnya lebih tepat untuk kursi anak-anak karena sangat rendah dan kayaknya tidak ada buat mengatur ketinggian ini ada enggak ya oh ada jadi masih dibantu dengan headrest sehingga walaupun penumpang dewasa masih bisa nyaman di belakang terus sudah disematkan ini ya ini double blower sehingga bagian belakang pun juga sudah nyaman cepet nyaman yang AC dingin bisa lebih cepet sampai bagian belakang nah storage pada bagian paling belakang ini cukup banyak ya ini ada sel lebar ini kemudian ada dua ya kanan kiri depan belakang kemudian kanan kiri nah yang kiri ini bahkan ini bisa buat menaruh tripod yang sedang bukan tripod yang besar ini cukup banyak storage nya walaupun kesannya semuanya ini plastik semua ini oke demikian review dari saya untuk mobil terios tahun 2017 versi terendah ini ini sangat worth it sangat recommended karena baru dua tahun pakai harganya sudah di sudah sangat murah ya dibawah harga lcgc baru dan semoga video ini termanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari mobil dengan harga murah demikian dari saya jangan lupa subscribe karena kalau kata Om Atah Indar subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hemat selamat menikmati